Intro PSSI tentukan nasib Sobby Liga 1 Rabu besok PSSI akan segera melakukan rapat komite eksekutif atau EXCO untuk menentukan nasib Sobby Liga 1 2020 Agenda itu akan digelar pada Rabu 20 Januari 2021 Klub berserta sudah menyatakan keinginannya untuk membatalkan musim 2020 dan langsung dikantin dengan musim 2021 Hal itu disampaikan klub dalam pertemuan virtual bersama PT Liga Indonesia Baru atau LIB pada Jumat 15 Januari 2021 Namun, nasib kompetisi tetap berada di tangan PSSI yang akan ditentukan dalam rapat EXCO mendatang Bisa saja, keputusan PSSI berdasarkan keinginan saran-saran yang disuarakan klub dalam pertemuan bersama PT LIB sebelumnya Klub-klub Liga 2 juga menyerangkan hal yang sama dalam pertemuan dengan PT LIB Mereka ingin kompetisi musim 2020 langsung diganti musim 2021 Rapat EXCO digelar 20 Januari 2021 dan berlangsung secara virtual akan dibahas kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 kata pelaksana tugas PLT Sekjen PSSI Yunus Lusi Rapat EXCO PSSI nanti tak hanya membahas nasib kompetisi ada berbagai pembahasan lain yang juga sudah diagendakan Lalu, pembahasan terkait Kongres Tahunan 2021 dan terakhir terkait hal-hal lainnya soal lanjutan kompetisi Ujal Yunus Musi Khusus soal Kongres Tahunan PSSI belum menentukan apakah akan digelar secara tatap muka atau virtual Hal itu juga yang akan dibahas dalam rapat EXCO nanti Kongres Tahunan digelar untuk memaparkan laporan kegiatan dan keuangan federasi selama tahun 2020 biasanya juga akan dilanjutkan dengan rencana pemaparan program lanjutan PSSI biasanya menetapkan jadwal kompetisi domestik dalam Kongres Tahunan sebagaimana pada Kongres Tahunan 2020 yang saat itu juga menetapkan jadwal kick-off Sopi Liga 1 pada akhir Februari dan Liga 2 2020 pada pertengahan Maret PT LIB bersikeras ingin mendapatkan vaksin untuk Sopi Liga 1 Sopi Liga 1 tidak mendapat jadwal prioritas vaksin dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora PT LIB Indonesia Baru atau LIB memutar otak untuk mendapatkan vaksin tersebut Kemenpora tidak memenuhi permohonan PSSI terkait vaksin untuk kompetisi terutama Sopi Liga 1 Permintaan yang dipenuhi hanya vaksin bagi timnas Indonesia Saya ingin sepak bola mendapatkan vaksin secepatnya Untuk kompetisi, kata Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadim Lukita Bagaimanapun caranya, kompetisi harus mendapatkan vaksin Saat ini, kami selalu berkomunikasi dengan PSSI terkait dengan masalah vaksin ini Jelas Lukita Cabang olahraga atau cabar sepak bola sejauh ini direkomendasikan Untuk mendapatkan 178 vaksin dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes melalui Kemenpora Jumlah tersebut bakal didistribusikan ke timnas Indonesia seluruh kelompok usia Lukita mengatakan pihaknya bahkan sanggup membeli vaksin jika diperjual belikan Harus diusahakan dan memang kami akan usahakan, tutur Lukita Sekarang kami mengusahakan sekuat tenaga terkait vaksin ini Kalau bisa didapat meski secara komersial pun PT LIB siap menanggung ini semua, imbunya Saat ini, status Sopi Liga satu musim ini masih belum jelas PT LIB tidak kunjung mendapatkan izin dari kepolisian untuk menggelar kompetisi Staring down the barrel, waiting for the final gates to open To a new tomorrow Sampai jumpa Terima kasih.